Intro Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Jumpa lagi melalui renungan harian HKBP Persiapan Resort Matam Center Dan ini menjadi mengawali kita dalam karya kita sepanjang satu minggu ini Maka firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Injil Matius Pasal yang ke-6 ayat yang ke-47 Demikian Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal Demikian firman Tuhan Hidup yang kekal tentu adalah dambaan dari setiap orang yang percaya Sebab memang sering dibuat dua gambaran dalam kehidupan kita Yang pertama yaitu hidup kita hari ini Yang sering dikatakan sebagai hidup yang panah Hidup yang punya batasan Hidup yang punya limit Sehingga tergantung umur yang diberikan Tuhan Tapi pada akhirnya kita akan berakhir dari kehidupan hari ini Kehidupan kita sekarang Namun dibalik kehidupan hari ini Kita percaya bahwa ada kehidupan yang kekal Yaitu kehidupan yang disediakan oleh Tuhan Bagi setiap orang yang percaya kepadanya Maka hari ini kalau kita kembali diingatkan Melalui renungan ini Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa percaya Ia mempunyai hidup yang kekal Hidup yang kekal kita gambarkan artinya Itulah hadirat Allah Itulah kerajaan Allah Maka dalam tradisi HKBP Kapan ke saatnya seseorang itu dikatakan Bahwa dia sudah masuk ke dalam kerajaan Allah Artinya dia sudah masuk ke dalam kehidupan yang kekal Dalam baptisan kudus kepada anak-anak atau bayi Pendeta mengatakan bahwa Tuhan menyertai engkau Di saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lama Artinya ketika dia menerima baptisan itu Dia sudah memasuki kerajaan Allah Dan kita selalu percaya bahwa di dalam kerajaan Allah itulah Kehidupan yang kekal Lalu di lain sisi Iman kita mengatakan bahwa melalui kematian Kita sampai kepada kehidupan yang baru Kehidupan yang kekal Maka sama halnya melalui baptisan itu Sebab di dalam baptisan itu kita dibenamkan di dalam kematian Tapi tidak hanya di dalam kematian Yesus itu Tapi di saat yang sama kita diangkat ke dalam kehidupannya kembali Sama seperti Yesus yang bangkit dari kematian Maka demikianlah setiap orang yang percaya kepada dia Dia akan berakhir hidupnya di dunia ini Tapi dia akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal Oleh karena imannya kepada Yesus itu sendiri Karena itu rumusan yang sangat sederhana Yang ditawarkan melalui firman ini kepada kita adalah Bila saudara, bila bapak ibu ingin memasuki Kedalam kehidupan yang kekal Maka percayalah hanya kepada dia Ya kamu mengatakan iman atau kepercayaan itu Tanpa perbuatan adalah sesia atau mati Maka kehidupan kita hari ini yang dipercayakan Tuhan Sampai saat ini Maka ini adalah kesempatan yang luar biasa Kesempatan yang amat baik untuk kita Supaya kita mempersiapkan menuju kepada kehidupan yang kekal Dan kehidupan yang kekal itu Sesungguhnya diberikan Allah secara cuma-cuma kepada kita Jika dikatakan pemberian secara cuma-cuma Itu artinya bukan karena kehebatan kita Bukan karena kesanggupan kita Tapi sama hanya ketika Allah itu dibaktis Itu adalah perintah Allah itu sendiri Dan baktislah mereka Lalu ketika kita dibaktis Lalu kita terima secara cuma-cuma melalui baktisan itu Kita memasuki kerajaan Allah Kehidupan yang kekal Karena itu biarlah bapak ibu saudara saudari Di dalam berkarya sepanjang satu minggu ini Mengarahkan kehidupan kita Bukan hanya kepada kehidupan hari ini Bukan hanya kesenangan sesaat yang seperti kita alami hari ini Tapi lebih daripada itu Kita mengarahkan kehidupan kita Tujuan hidup kita kepada kehidupan yang kekal Maka orang yang berharap kepada kehidupan kekal Dia menjaga kehidupannya Supaya hidupnya penuh dengan kekudusan Oleh karena iman percayanya kepada Yesus itu sendiri Selamat berkarya Tuhan Yesus menyertai Bapak ibu saudara saudara Amin Terima kasih telah menonton!